Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan segmen Market Bus. Kita ingin informasi yang menarik di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, ini membuka perdagangan saham di Bursa Efek New York atau New York Stock Exchange pada Rabu 21 September atau kemarin malam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, seperti dapatan dasi, Mak Pemirsa ini membuka perdagangan saham di Bursa Efek New York atau New York Stock Exchange pada perdagangan kemarin. Dan pada pembukaan perdagangan, ini Luhut yang didampingi oleh Komisaris Bursa Efek Indonesia, Pandu Syahrir, dalam pembukaan perdagangan tersebut melakukan penekanan tombol di mana sejumlah indeks ini menguat. Dan penguatan itu berlangsung, jelang pengumuman suku bunga Fed Fund Rate yang berlangsung pada malam hari kemarin Pemirsa Waktu Indonesia ya. Dan New York Stock Exchange dalam akun Twitter resminya, ini mempublikasikan momen pembukaan perdagangan oleh Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan ini. Dan New York Stock Exchange menyambut kedatangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Bin Sarpanjaitan, dan delegasi pemerintah Indonesia untuk membunyikan bel pembukaan. Demikian bunyi keterangan dalam akun Twitter dari New York Stock Exchange tersebut yang dikutip pada Rabu. Namun Pemirsa, kenaikan harga saham di bursa New York ini tidak bertahan lama, hingga Gubernur Federal Reserve, yaitu Jerome Powell, menggelar konferensi pers mengumumkan menaikan suku bunga kebijakannya sebesar 75 basis poin untuk ketiga kalinya, kekisaran 3,00 hingga 3,25 persen. Ya, Pemirsa The Fed, Pemirsa ya sempat mengerek suku bunganya, bukan sempat tapi mengerek suku bunganya, 75 basis poin Pemirsa pada informasi ataupun konferensi pers dini hari tadi. Dan Bursa Samuelsif jatuh Pemirsa dalam perdagangan yang volatile Rabu setelah Federal Reserve ini menaikan suku bunga 75 basis poin dan memperkirakan kenaikan suku bunga yang lebih besar ke depan dalam perjuangannya untuk menjenakkan inflasi. Indeks S&P mengakhiri sesi Rabu Pemirsa turun lebih dari 10 persen dalam sebulan terakhir dan 21 persen dari level tertinggi 52 minggu. Berikut data penutupan dini hari tadi Pemirsa dari Bursa Amerika Serikat Wall Street. Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 1,7 persen menjadi 30.183. Indeks S&P 500 Anjlok 1,71 persen menjadi 3.789. Nasda Composite Indeks Anjlok 1,79 persen menjadi 11.220. Pasar Puli Pemirsa dari Guncangan Geopolitik dan Bursa Saham Eropa berbalik menghijau. Bursa Regional Utama hijau dimana dari Jerman DAX meningkat 0,76 persen menjadi 12.767. Putsi 100 dari Inggris naik 0,63 persen menjadi 7.237 maksud kami. Kemudian Pemirsa kita lihat dari CIC Perancis menguat 0,87 persen menjadi 6.031. Kemudian Pemirsa dari Dalam Negeri IHSG ini menetap di zona merah pada akhir perdagangan hari Rabu kemarin turun tipis 0,12 persen atau 9 poin pada posisi 7.188 setelah tertekan sejak opening. Dan sektor properti menjadi lokomotif pelemahan turun sebesar 1,47 persen sedangkan sektor teknologi menjadi yang terkuat naik 0,75 persen di tengah pelemahan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Dari Asia Pemirsa pembukaan pada pagi hari ini Nikkei melemah 0,81 persen pada posisi 27.090. Kospi juga turun 1,26 persen di 2.317 setelah time Singapura dibuka juga turun 0,51 persen di kisaran 3.245. Hangseng pembukaan pada pagi hari ini juga dibuka turun 1,79 persen pada kisaran 18.444. Demikian update Pemirsa dari pembukaan bursa di kawasan Asia. Kemudian Pemirsa kita lihat begitu ya komoditas nilai dari minyak WTI terpantau pergerakannya melemah 0,37 persen di level 82,59 dolar Amerika per barrel. Nikkel melemah 0,55 persen di level 24.827 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,42 persen di level 1.668 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO kontrak pengiriman Desember melemah 1,3 persen di level 3.837 ringgit Malaysia per ton. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Pemirsa saat ini di kisaran 15.023 rupiah. Kemudian rupiah terhadap euro di 14.915 rupiah. Rupiah terhadap Ponserling di 17.041 rupiah. Dan rupiah terhadap yang Jepang 104,4 rupiah. Demikian Pemirsa review untuk perdagangan kemarin dan juga update dari pembukaan berbagai bursa di kawasan Asia Pemirsa dan juga komoditas. Dan Pemirsa pembahasannya akan kami ulas dalam sesi selanjutnya usai jeda pariwara berikut tetaplah di Market Bus Power Breakfast. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.